Intro Ayah dan Bunda, kembali lagi bersama saya Dodi Hendro Wibowo, MPSI Psikolog dalam acara Mini Parenting. Hari ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana mengajarkan anak memanajemen waktu. Setiap anak memiliki potensi yang dapat digali dan dikembangkan secara positif. Dalam rangka mencari dan menyembangkan potensi yang dimiliki anak, diperlukan ketelitian, kesabaran, dan komitmen serta cara yang sesuai agar anak dapat berkembang secara optimal. Salah satu kunci keberhasilan dalam kehidupan yang perlu disiapkan bagi anak adalah kemampuan mereka untuk secara total terlibat dalam pekerjaan yang ditekuni untuk waktu yang lama. Task komitmen merupakan tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas tertentu yang spesifik. Istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab adalah ketekunan, keuletan, kerja keras, latihan terus-menerus, percaya diri, dan suatu keyakinan dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan penting. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa selain faktor intelijensi dan kreativitas, diperlukan juga task komitmen untuk menunjang keberhasilan anak. Ada beberapa cara di dalam mengajarkan task komitmen kepada anak, sehingga anak mampu mengelola waktu dengan tepat. Beberapa cara yang bisa dilakukan yakni, yang pertama, ajak anak berdiskusi untuk dapat menetapkan tujuan atau sasaran dari hal yang hendak dikerjakan. Tujuan dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, anak dapat menyusun prioritas dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan kepentingannya. Ini perlu dilakukan karena waktu yang tersedia singkat dan masing-masing tujuan serta kegiatan memiliki nilai kepentingan yang berbeda. Urutan prioritas dibuat berdasarkan nilai kepentingannya, yaitu apa yang dirasa penting pada saat ini. Yang ketiga, ajak anak menyusun jadwal secara tertulis dan tempelkan di tempat yang mudah terlihat. Membuat jadwal dapat dilakukan dengan cara menyusun daftar kegiatan yang akan dilakukan beserta urutan waktu dalam satu periode tertentu, misalnya dalam satu hari atau dalam satu minggu. Dengan membuat jadwal ini berguna untuk menghindari terjadinya bentrokan antara kegiatan dan menghindari ketergesa-gesaan. Yang keempat, ajak anak untuk dapat menghindari penundaan. Kebiasaan menunda pekerjaan harus dihindari, karena pekerjaan yang seharusnya sudah dikerjakan akan menjadi menumpuk dan akan mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Yang kelima, ajarkan kepada anak meminimalkan waktu yang terbuang. Dengan menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal, memanfaatkan waktu luang yang ada, dan menghindari gangguan dalam melaksanakan tugas, maka anak dapat meminimalkan waktu yang terbuang. Ayah dan bunda yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata mengajarkan anak tentang manajemen waktu dapat dilakukan dengan mudah melalui kerjasama antara orang tua dan anak. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mendampingi proses tumbuh kembang anak, terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola waktu. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.